Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini ada kabar berita dengan judul dulu kuar-kuar soal kekhawatiran Omnibus Law Sandiaga Uno kini belum nongol netizen auto nyerbu akun media sosial Instagram Sandiaga Uno tak leput dari serbuan warganet yang menulis komentar mengenai Omnibus Law Cipta Kerja Misalnya akun Instagram yang menulis meminta tanggapan dari pria yang pernah menjadi cawapres pendamping Prabowo Subyato itu Kini Sandiaga Uno melalui media sosialnya memang belum berkomentar mengenai pangasahan RUU Cipta Kerja tersebut Ada pun video terakhir yang diunggah di akun Instagramnya mengenai beasiswa ISU kepada peserta OKOC Sejumlah elit politik dikabarkan akan turun tangan untuk menjadi juru kampanye Pasangan calon wali kota dan wakil kota Solo Gibran Raka Buming Raka Teguh Prakoso di Pilkada 2020 Dari rangkuman pemberitaan sejumlah politik yang akan turun gunung melakukan kampanye itu diantaranya Sandiaga, Salahudi Uno, Megawati Sukaparno Putri, dan Puan Maharani Dengan upaya yang dilakukan tersebut diharapkan dapat meningkatkan elektabilitas Gibran Teguh dalam Pilkada 2020 nanti Namun demikian karena kondisinya masih dalam situasi pandemi kampanye akan dilakukan di sejumlah tokoh itu kemungkinan secara virtual Ketua DPC Partai Gerindra Solo Ardian Tokus Winarno membenarkan informasi terkait kesediaan Sandiaga Salahudin Uno untuk menjadi juru kampanye putra presiden tersebut Menurutnya Sandiaga bersedia menjadi juru kampanye Gibran Teguh karena tidak lepas dari lobi politik tingkat halit Karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, bentuk kampanye akan dilakukan tersebut kemungkinan melalui virtual Sandiaga kata Ardian Tokus lama ini dianggap cukup mendukung program yang dikugas pasangan Gibran Teguh Salah satunya terkait dengan pemberdayaan pelaku UNRM Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya